Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal kami dari DPD Wahda Islamiak Karanganyar Saat ini kami berada di kompleks Eko Masjid Al-Wahda Karanganyar yang nantinya akan menjadi markas dan juga kantor serta fasilitas kegiatan dakwah DPD Wahda Islamiak Karanganyar Mari saya ajak untuk berjalan-jalan Mulai dari depan ini ini adalah halaman untuk halaman parkir bagi para musafir dan juga tentunya bagi para rekan-rekan yang ingin ikuti kegiatan di Masjid Al-Wahda ini Kemudian ini saat ini ruangan ini kita pergunakan untuk ruang sementara dan juga seluruh kegiatan kita kerjakan di sini, telemulid arfiah rapat, kemudian berbagai aktivitas kegiatan, daurah dan sebagainya, yang nantinya ke depan ini akan dipergunakan untuk minimarket serta kantor Wahda Inspirasi Zakat yuk kita masuk ke dalam masjid saat ini kita berada di lantai basement kompleks Eko Majid Al-Wahda Karanganyar di tempat saya berdiri ini nanti akan kita pergunakan untuk toilet putra dan putri sekaligus tempat mudu kemudian di sebelah utara ini nanti akan dipergunakan untuk parkir kendaraan sepeda motor nanti di sebelah utara sana akan ada dua kamar menginap bagi para asatidah yang berkunjung ke DPT Wahda Islam Karanganyar kemudian di sebelahnya akan ada ruang untuk muslimah di sebelahnya ada ruang jenset dan kita lihat di sebelah paling utara itu akan kita pergunakan untuk sekolah yaitu Paut dan juga TK Al-Wahda kemudian mari kita ke lantai atas oke, mohon maaf kita langsung berada di lantai dua saat ini karena di lantai satu sebetulnya dipergunakan untuk masjid cuma masih dalam kondisi banyak bumbu penyangga karena kita akan segera melaksanakan pengoncoran di lantai dua ini tempat kita berdiri ini di bawah adalah dipergunakan untuk selasar masjid kemudian mari kita bergerak nanti masjidnya mulai dari sini sampai ke ujung utara sana nanti yang di depan untuk jamaah Ivan dan juga yang di belakang untuk jamaah jamaah Ahwat jadi posisinya adalah di bawah saya berdiri ini nah kemudian nanti untuk di sebelah utara nanti akan dipergunakan untuk kantor DPD dan juga kantor WIS nah sedangkan di lantai dua ini di lantai dua ini nanti untuk yang lantai atas masih dipergunakan untuk tempat pelebaran masjid dan juga di lantai dua yang paling utara akan dipergunakan untuk aula untuk bergagih kegiatan baik secara internal maupun eksternal demikian sekilas tentang kompleks Eko Masjid Al-Wahdha Karanganyar mari kita bersantai di kantor sejenak nah insyaallah akan banyak fasilitas di kompleks Eko Masjid Al-Wahdha ini diantaranya adalah air yang siap minum bagi para pengunjung dan juga jamaah ada kemudian judut baca atau perpustakaan kemudian juga akan ada fasilitas untuk divabel untuk area bermain anak dan juga beberapa fasilitas yang lain yang sedang kita persiapkan kami mohon doanya semoga Allah memberikan kemudian dan juga kelancaran agar kompleks Eko Masjid Al-Wahdha ini atau kantor DPD Wahda Islam Karanganyar ini bisa membawa kemaslahan bagi umat demikian dari kami salam dari Karanganyar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh